kasih tahu ya perbedaan mesin Triton GLS GLX sama except bedanya dimana ini mobil saya ini mau tak jual murah banyak baru ya banyak depan belakang baru pajaknya baru platnya baru sarung jognya baru interiornya tuh sarung joknya baru tuh ACnya dingin 4x4nya wena double keadaan nipu enak lihat mesinnya ya tater ya tuh ses geng ini mesinnya nih nih belum ada asap nih kalau mobil solar disini kalau ininya dicabut ini udah keluar asap mesinnya udah kena masih udah ngobos kalau dari sini dari sini rumah sudah keluar asap berarti udah ngobos udah nggak bisa dibeli nah sama dari kenal pot Nah kalau kenal potnya itu ngasep Nah kalau misalnya kenal potnya ini ngasep tapi kering nih tuh kalau kenal potnya ngasep ini ada dua kemungkinan mesinnya ngobos atau tapi belum tentu ngobos kalau asapnya dikenal pot bisa terjadi pumpa injeksi bisa terjadi bisa terjadi nozzle bisa terjadi solar minyak cuman kalau ngasepnya itu udah di mesin yang tadi ngasepnya itu udah disini ini sudah positif ngobos nih di sini sama di sini nah ini bedanya ya kalau Triton GLS sama Exet itu mesinnya sama persis dengan Pajero Hilu Portuner terus apa Innova solar ya udah tdci common rail mesin common rail tuh saya pernah punya jaduh ribetnya pol polan jadi dari ini pospom dia naik ke injektor namanya injektor kalau di common rail bukannya nozzle nah disini dari injek kepala injektor ini dia ada 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 apanya itu ada sensornya sehat sensor tuh ada kap atas ada di atas sensor itu ada ada soket soketnya itu kan ada ada kabelnya kabelnya itu lari ke lari ke ECU sama ECU diproses untuk ngatur minyak karena kan keluarnya minyak itu kalau tdci itu diesel tdci itu itu kan diatur oleh setrom oleh komputer gitu loh hanya jangan coba-coba punya yang tdci atau diesel elektrik ya dandanya setengah mati saya saya pernah punya nah apa sementara ini yang yang masih pakai diesel konvensional tuh cuman Triton yang dibawah tahun 2014 kalau yang lain enggak ada semua mesin diesel di atas 2014 udah udah elektrik semua udah common rail common rail tuh salah minyak dikit udah selesai mesinnya aku tuh pernah dulu gara-gara apa mesin common rail tdci ya Tirtan GLS aku selalu ngisi minyak di lahat kena 25 juta janjan injektor ini satu ini 6 juta ini 6 juta itu satu ini udah mentem bawahnya Nah kalau ini mesinnya enak mesin cuman diesel konvensional itu mesinnya koyot truk lah kayak truk kayak mobil L300 gitu-gitulah enggak ribet tapi jangan coba-coba punya apa mesin apa itu punya Triton GLS atau exit kalau belum siap atau Pajero ya Jadi kalau ekset atau Pajero Triton GLS ya atau Pajero itu sama mesinnya Hai inilah ribet pokoknya ya kalau ini bisa simpel Mas ini cuman pompa injeksi minyaknya dilarikan ke nozzle udah selesai diatur injeksi enggak ada ribet enggak ada elektrik-elektrikan ini aku dulu itu pernah itu cuman gara-gara soketnya itu kendor Mas pincang mesin padahal injektornya bagus kadang-kadang kabelnya bermasalah ECU nya aja 25 juta loh itu mentemur aku sekarang sebelum aku ini khususjutnya sekarang ini akan mengambil lengkapuRI hingga mesin Terima kasih.